akan bekerjasama nantinya dengan seluruh civil society yang juga mempunyai concerns yang sama ada kawal pemilu, ada jaga suara rakyat, ada kecurangan pemilu.com ada 5-6 organisasi ini insya Allah nanti kita akan coba melakukan konsolidasi untuk bersama-sama melihat dan mendalami berbagai kecurangan yang terus terjadi ini itu bagian pertama yang penting bagian yang kedua semua persoalan ini sebagian besarnya memang ada proses di mana manajemen kepemiluan tidak dilakukan secara baik berkali-kali saya dengar Mas Ari mengatakan bahwa kami meminta dilakukan audit terhadap IT ada 2 surat sudah dikirimkan ke KPU dan terakhir ada surat ke bawah slu untuk meminta KPU menindaklanjuti atau melakukan audit terhadap IT tetapi itu tidak dilakukan sehingga kemudian kita mendapatkan hari ini masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem IT KPU yang tiba-tiba shut down dan informasi-informasinya yang sebagiannya tidak bisa diakses yang ketiga kalau kemudian semua bentuk kecurangan itu dikategorisasi sebenarnya ada 3 satu seluruh kecurangan yang berkaitan dengan angka dengan elektoral tadi itu dijelaskan Mas Amin menjelaskan sebagiannya Mas Ari menjelaskan ada yang berupa kekhilafan ada yang berupa kesengajaan itu semuanya angka sebagai contoh saya kebetulan untuk apa namanya luar negeri saya masuk di Malaysia saya masuk di Kini Balu dan disitu ada angka yang fantastis Mas saya masih ingat tuh nomor 1 kalau tidak salah cuma dapat 22 nomor 2 dapat 77 nomor 3 dapat 36 itu di C1 tapi di C hasilnya nomor 1 Alhamdulillah 22 nomor 2 8.077 dan nomor 3 80.032 80.000 Mas jadi kebayang itu angka itu fantastis sekali tapi yang menarik begitu angka itu dikeluarkan KPU buru-buru kemudian melakukan revisi nah lagi-lagi sebenarnya bisa jadi kecurangan itu tersebar berserak dan luar biasa jadi angkanya itu gak main-main kalau tadi yang diceritakan itu baru 100, 200, 500 ini yang ribuan dan puluhan ribu gak masuk akal ketidakwarasan itu terjadi dalam angka yang kedua sebenarnya yang menarik adalah angka yang kemudian masuk itu sebenarnya tidak bisa memuat kecurangan-kecurangan sebelumnya kalau manipolitik itu juga terjadi yang berserakan nah manipolitik itu yang tercermin menjadi angka angka itu yang sebagiannya ditulis tidak benar jadi manipolitiknya itu juga dahsyat luar biasa angkanya sebagian juga ada bukan hanya KPU ada yang dicoblos-coblosin langsung nah itu juga ada soal nah yang ketiga yang tadi Mas Ali sebagian besar mengatakan itu adalah soal lembaga penyelenggaranya lembaga penyelenggaranya ada KPPS yang mengarahkan atau petugas TPS yang mengarahkan lansia ada yang tidak memberi ruang pada saksi itu hampir sebagian besar informasinya adalah berkaitan dengan independensi integriti dari orang yang disebut dengan KPPS itu bagian yang jadi kecurangannya itu seperti itu nah kalau kemudian ini diletakkan kepada cita-cita amin semuanya itu mendorong pada satu kesimpulan kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaran pemilu sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaran pemilu yang diatur oleh undang-undang yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi Mas SS Mas Ludirman tadi mengatakan seperti itu kalau kecurangan terjadi integritas tidak terjadi fairness tidak terjadi bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikebukakan kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif sistematik dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia dipercaya